Intro Pemirsa terkait satu orang ASN berinisial R yang terlibat pungutan liar kepada warga Kepala Satul PP Zulfahmi Adrian mengaku pihaknya menunggu rekomendasi Dari BKPSDM dan Inspektorat untuk tindak lanjut personal ini Berkaitan dengan pungutan liar atau pungli kepada seseorang warga yang dilakukan oleh oknum Satul PP Di antara dua oknum THL dan satu oknum PNS, Kepala Satul PP Zulfahmi Adrian mengatakan Untuk oknum PNS pihaknya telah membuat laporan kepada pimpinan PJ Wadukota Pekanbaru Melalui BKPSDM untuk ditindak lanjuti Untuk itu saat ini pihaknya menunggu hasil penilaian dari BKPSDM dan Inspektorat Yang bisa berupa sanksi yang ringan, sedang hingga berat Rekomendasinya itu pindah atau seperti apa? Rekomendasi nanti tergantung dari hasil tindak lanjut dari kawan-kawan BKPSDM Dan mungkin Inspektorat akan melibatkan Inspektorat Bisa pemberian hukuman disiplin sedang, disiplin berat Tergantung nanti dari penilaian kesalahan yang dilakukan Berarti saat ini masih di Pol PP atau di mana posisi? Saat ini masih di Pol PP ya karena kita belum menerima surat keputusan dari pimpinan Terkait pembinaan yang bersangkutan Kita berharap memang untuk tahap awal Yang bersangkutan bisa dipindahkan ke BKPSDM Untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut Karena yang bersangkutan ini sering menggunakan seragam saat Pol PP Untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Ia berharap untuk tahap awal oknum yang bersangkutan bisa dipindahkan Untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut Norkomal Andika dan Zidan Al-Azhar melaporkan